Well, hello, hello! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dekita Tarot. Aku banyak request deh. Ada aja yang DM aku mengenai, Kak, aku tuh abis dihianatin sama orang. Gitu kan. Dan kalian tuh pengen tau banget karma yang akan mereka dapatkan karena sengaja nyakitin kamu tuh gimana. Ini kita mendingan lebih fokus ke orang yang nyakitin kamu. Yes, ke orang yang nyakitin kamu aja ya. Bukan orang ketiga, tapi orang yang nyakitin kamu. Mau itu pasangan kamu atau memang orang ketiga itu sendiri. Ini aku harus pake crystal yang warna hitam nih ya. Karena kalo ngomongin tentang karma, karma buruk apalagi ya. Ini untuk nyerep energi-energi negatif yang aku tangkap sih selama buat video ini. By the way, video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Ini aku harus banyakin batu-batu warna hitam sih. Untuk nyerep energi negatif bacaan-bacaan kayak gini nih. Nah, apa ya. Kalo kalian pengen bacaannya lebih akurat dan lebih private, bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya. Dek serata-rata. Dia kok udah bilang belum sih? Nggak fokus. Oke, sebelum aku mulai, sebentar aku mau mikir dulu apa yang perlu kita bacain dari awal ya. Mungkin aku akan bacain situasi kalian sih. Kemarin tuh kira-kira kejadiannya kayak gimana, terus karma kedepannya dari orang yang nyakitin kalian ini kayak gimana. Oke? Oke, oke. Dan sekiranya yang ketiga adalah ngebahas tentang apa yang bisa kalian lakukan dari sini. Oke? Langsung kita mulai ya. Orang yang nyakitin itu bisa macam-macam. Bisa datang dari pasangan atau orang ketiga tadi yang seperti aku bilang. Atau bisa juga datang dari temen kerja atau saudara, bahkan orang tua. Jadi ini bisa luas banget ya. Karma orang yang udah nyakitin kamu. Tapi kita mau lihat dulu kemarin tuh gimana sih? Ada kejadian apa? Ada tulisan. Banyak yang bohongin dari uang ya? Iya nggak sih? Banyak yang bohongin kalian dari segi uang. Kayaknya tuh kalian udah nunggu-nunggu orang ini sudah sejak lama. Entah datang dari apa sih? Janji kerjaan. Atau bisa juga ini janji ini banyak yang LDR juga nih. Janji mau dinikahin atau selama LDR janjinya bilangnya serius atau setia tapi kenyataannya enggak. banyak juga yang udah investasi uang banget nih ke hubungan ini atau ke orang ini tapi kok banyak yang udah kenal ya. Kalian udah kenal lama. Ini yang bikin kalian sakit karena kalian ditinggalin tuh. Udah persiapan pernikahan ini itu. Iya nggak sih? Coba komen di bawah nih. Ini ngomongin tentang ini loh. Ini kan sarang burung dan ini tuh pengantin wanita. Jadi kayak pengantin wanita. Wah ribet banget ngomongnya. Ah ini soalnya emosi kalian luar biasa nih. Banyak banget man ngeceh. Pengen ngomel-ngomel. Berasa banget nih kalian semuanya nih. Astaga. Ngerti banget sih. Emang ngeselin banget sih. Ini kayaknya udah kamu sama dia udah kenal cukup lama. Udah bertahun-tahun. Kamu udah percaya banget sama nih orang. Kamu udah banyak investasi waktu kamu, uang kamu untuk ini orang. Tapi ternyata kamu ditinggalin. Ketika semuanya sudah siap. Kamu ditinggalin. Kamu dihianatin di sini. Ini luar biasa sih. Setelah minta ampun. Banyak yang udah 5 tahun kenal. 9 tahun kenal. 5 tahun pacaran. Nyapain ini itu. Gila sih ini. Iya kan? Dan kayaknya pengkhianatan ini tuh tidak terjadi pertama kali. tapi sudah berulang-ulang. Berulang-ulang. Diulang-ulang. Terserusan sama ini orang. Ini yang bikin kalian super-super super-super sakit hati. Kayak gak belajar gitu loh. Udah kalian maafin. Udah kalian dengan sengaja tutup mata, tutup telinga. Tapi kok makin kurang ajar. Makin nyata. Iya kan? Kalian tuh selama ini udah sabar banget nih di angka tulis sening. Udah sabar banget. Ini ada yang tinggal di Thailand ya. Entah mengapa ngeliat gajah. Thailand atau tempat kalian tuh deket-deket gajah. Aneh banget sih. Maksudnya kok daerah kalian tuh. Deket-deket gajah. Atau di Thailand nih. Ada hubungan sama Thailand. Kalian tuh udah sabar ya. Udah sabar nunggu ya. Udah sabar banget. Udah ngikutin apa yang dia mau. Ya kan? Udah bener-bener fleksibel deh melakukan yang terbaik buat dia. Liat gak sih ini kartu lambat semua nih. Kamu bener-bener udah sabar. Udah ngikutin apa yang dia mau. Udah berusaha seterbuka mungkin. Udah berusaha sebaik mungkin. Ya. Udah ngikutin timeline dia. Kemarin katanya belum siap. Oke ditungguin. Oh kemarin katanya lagi ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau kamu percaya banget hubungan ini atau relationship. Hubungan ini maksudnya platonik ataupun apa ya romantik ya. Romantik. Ya tau tadi ya hubungan kerjaan. Ini banyak yang dihinatin sama orang yang udah kalian kenal lama nih. Yang udah berjuang bareng-bareng. Ya kan? Udah ngelewatin macem-macem tuh stone morning disini. Udah ngelewatin apa sih bahasanya? Udah ngelewatin permasalahan bareng-bareng. Udah ngelewatin asem manis. Oh emang banyak yang dihinatin. Lucu ya. Banyak banget nih. 8, 8, 7, 9. Jadi emang hubungan kalian tuh udah lama sebenernya. Banyak yang dihinatin sini percintaannya nih. Woman holding a heart. Maka anak, laki, atau perempuan ya. Ini orang tuh udah punya posisi yang sangat kalem di hati kamu. Bener-bener ini banyak banget sih yang dihinatin sama pasangan sendiri ya. Nih, second chakra. Ngomongin tentang intimate relationship atau hubungan yang intim gitu. Aduh, 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 aduh. Kemarin diapain sih kamu? Ditinggalin. Ditinggalin sih itu yang sakit. Dan kayaknya tiba-tiba banget ya. Iya loh. Padahal mereka udah ngatur banget ya. Udah ngatur banget. Kamu udah ngikutin aja gitu maunya apa di sini. Dengan kato The Emperor. Orangnya nih dia ini orangnya bener-bener tukang ngatur. Otoriter. Bosi banget. Makanya kamu berusaha untuk gak memperkerus memperkerus suasana dengan ini kan. Dengan lebih dengerin. Lebih sabar. Tapi nih orang makin ngujak sebenernya sih. Mungkin dia juga lebih tua daripada kamu ya. Lebih tua. Mungkin awalnya dikenalin sama orang tua atau sama temen. Dipikir bagus tapi lama-kelamaan. Menyebalkan. Orang ini juga mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda daripada kamu. Dan lagi-lagi buat kamu yang mungkin terbiasa dengan situasi dan latar belakang A ketika ketemu sama orang ini kamu menyesuaikan. Itu tuh udah usaha besar dari kamu. Tapi gak dihargain sama dia nih ya. Gak dihargain. Iya sih. Orang ini sering pergi-pergian ya? Atau memang kalian berasal dari daerah yang berbeda? Dia sering ninggalin kamu kerja. Ya pokoknya ada jarak lah untuk ketemu tuh kayaknya perlu effort perlu ini ya perlu tiket kereta disk pesawat sebenernya keluarga kalian tuh udah saling kenal sih. Atau kalian memang juga udah punya anak atau memang kalian udah apa ya mana namanya tuh background keluarganya keluarga besar gitu loh. Kalian tuh udah saling kenal. Keluarganya udah udah banyak dikenal sama banyak orang gitu loh kalau kalian pasangan. Dan kayaknya memang sangat memalukan kalau misalnya harus cerai dan lain-lain kan. Apalagi ada kasus begini gitu. Uangnya banyak ya sebenernya dia. Mungkin ini juga yang membuat dia ngerasa dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau nih. Tanpa menghiraukan perasaan kamu. Ten of coins duitnya banyak nih. Sebenernya ya hoki dia juga banyak kerjaannya juga banyak lebih dari satu bisnisnya lebih dari satu nih. Atau sumber penghasilan lebih dari satu. Sebenernya dengan keberuntungan yang dia punya ini bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih baik sih. Cuman kenapa kenapa kamu digini ini sih. Ini banyak. Ini kok banyak konek ke pengkhianatan dari pasangan ya. Atau dari iya terutama pasangan sih. Lebih kesana. Tuh kan romance yang keluar. Padahal kamu tuh udah maklumin dia udah ngasih dia kebebasan dan kamu ngerasa kamu gak ngekang tapi ini orang ngerasa kamu ngekang astaga 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 iya kan tuh traveling long distance ini banyak yang LDR nih. Dia mungkin mengkhianati kamu karena pas dia lagi travel kemana lagi bisnis trip kemana kemungkinan terjadinya di bulan di musim gugur ya September Oktober September Oktober November tuh alasan dia adalah karena dia pengen ngalamin sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia pengen ada sesuatu yang apa ya kayak bumbu-bumbu baru gitu loh biar adrenalinnya nyala. apa pula adrenalinnya ya ampun kalau nyari adrenalin bukannya selingkuh bukannya bukannya malah mengkhianati mending kamu skydiving tuh atau berenang sama hiu-hiu nah itu tuh adrenalinnya nyala tuh adrenalinnya ngerush lagi tuh bingung kok sama orang-orang yang selingkuh karena ini ya karena adrenalin ngawar banget deh oh my god oh my god coba kita lihat nih kita lihat kita lihat kita lihat kemarin tuh ada apa kamu sama dia nih ya ya kan ketahuan gara-gara teleponan 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 iya nih sih ketika lagi traveling ya ketika ada jarak diantara kalian sini bilangnya mau healing bilangnya mau kerja seduction tuh ke karaoke plus-plus nih ya sama LC ya tuh gimana nih LC yang bener banyak sih cuman untuk yang karma ini kebetulan banyak yang berbual sama LC ya aku tidak tidak apa sih namanya how do you say that aku tidak merendahkan pekerjaan apapun disini cuman kayaknya memang banyak terlibat di lingkungan kayak karaoke atau LC kalau aku lihat ini tuh mungkin gak langsung sama LC-nya sendiri sih banyak kok LC yang baik ya gak aneh-aneh cuman disini nih aku aku kesebut kesana aja arahnya gitu loh banyak dapet pengaruh dan godaan dari yang sifatnya hiburan malam gitu bisa juga di club cuman aku kalau ngeliatin ini tuh entah mengapa ke karaoke ya dapetnya kesana gitu ini banyak yang memang kalian dihianati sama pasangan kalian sendiri dan melibatkan orang ketiga sih ini coba kita lihat alasan dia nih apa dia mau ngalasan apa lagi ini orang kenapa sih sebenarnya kok bisa-bisanya giniin kamu dia tuh sering ngomongin kamu tau sering ngomongin kamu jelek-jelekin kamu ke orang lain atau keselingkuhannya aku geser ya hanya untuk apa hanya untuk pemenuhan ego dia gosipin tentang kamu jelek-jelekin kamu bilangnya kamu yang jahat padahal dia dia nih gak respect sama kamu loh dia gak sama sekali gak ngormatin kamu lagi gak menghargai kamu lagi tapi dia memanfaatkan kamu karena kamu sangat dengan sangat mudahnya manfaatin kok manfaatin sih memaafkan dia jadi dia maafin ribet kan ngomongnya jadi dia tuh memanfaatkan kamu karena kamu dengan mudahnya memaafkan tapi di satu sisi dia gak mau kamu sama yang lain jadi dia memang nguasain kamu sepenuhnya ya wah egois sekali bang anda aku mau berkata kasar aku ingin berkata kasar oh my god sebentar coba kita lihat lagi sebentar aku harus ngambil kartu lagi dia yang ketinggalan kartu buat mana oh dammit aduh tidak menyenangkan kartu kok ada yang hilang satu ya ya sudah lah ya sudah lah paling menyebalkan ya kalau jadi tarot reader itu kan kita sangat mengandalkan kartu kalau kartunya satu gak ada tuh aduh kesel banget karena perjuangannya itu loh perjuangannya ngumpulin nyari hilang dong aduh sedihnya ada satu deck yang hilang sedih sekali yaudah ya yang ada dulu aja sekarang kita mau lihat ke karmanya dia sekarang kita mau lihat ke karmanya dia karma 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 ini aku latihan belakang aja deh kita karmanya dia ya kira-kira karma apa yang akan dia dapatkan sih nih dari sini karma yang akan dia dapatkan karena telah dengan sengaja menyakiti kamu pertama ada The Thinking Woman jadi dia tuh akan selalu mikir sih maksudnya selalu mikir nih kayak apa aja kok susah ya kayak gak dengan mudanya terjadi sama dia gitu loh harus mikir terus sambilnya dia dapet pasangan baru pun pasangannya tuh hanya bikin tambah pikiran gak nambah berkah malah ini salah satu ujian ya walaupun kayaknya uang dia banyak dan kayak gak habis-habis tapi beneran deh ini akan cepat hilang habis sama perempuan yang dia lagi dekat sekarang atau misalkan laki-laki misalkan laki-laki ya dia duitnya di apa sih namanya dipelorotin sama si laki-laki tersebut gitu dan ada altara kayaknya apapun yang dia lakukan tuh kayak serba terbatas ya kayak diikat gitu loh gak bisa lepas dari jerat setan yang sudah menjurmuskan dia dan dia dengan sengaja menjatuhkan diri dia ke situ juga ampun ampun terus apa lagi karma yang dia dapatkan nih ya buat dia tuh apa ya kayaknya berubah-berubah terus loh hidup tuh gak stabil hidup gak stabil hidup tuh kayak gonta ganti rumah gonta ganti kerjaan walaupun duit ada tapi hidup dia tuh gak nyaman karena gak bisa duduk tenang dia akan pusing tuh melungker melungker terus mikir mikir-mikir-mikir mikirnya mending gak ada hasil ini gak ada ini yang bikin pusing ini yang bikin pusing buat dia ya kan terus dia berusaha untuk tuh dapat jawabannya sebenarnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk minta maaf untuk sadar sama kesalahannya cuman aku gak yakin sih dia beran sadar disini dia tetap merasa diri dia yang paling benar dia merasa bahwa hal yang baik akan terjadi buat dia bisa banget bisa banget Tuhan tuh kan memaafkan juga ya kan masalahnya kalau dia gak maafnya ke kamu nih kayaknya kesempatan yang ada disiasiakan jatuhnya gitu loh dia berusaha untuk tenang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tapi selama dia gak sadar kesalahannya apa dan gak minta maaf ke kamu aku rasa itu akan jadi usaha yang sia-sia sih nanti dari hidup dia yang mewah seperti ini atau hidup dia yang makmur seperti ini bisa banget tiba-tiba jadi jatuh gini loh jadi tukang bersih-bersih aku lagi-lagi tidak merendahkan pekerjaan apapun ya cuman jatuhnya nih contoh doang nih yang tadinya nyuruh-nyuruh orang tadinya dia istilahnya punya asisten rumah tangga untuk bantuin dia tiba-tiba jatuh aja jatuh terus yaudah dia yang jadi bersih-bersih sendiri sekarang udah gak bisa minta tolong orang lagi udah gak bisa bayar orang lagi karena emang ada uangnya jatuh dia dan yang tadinya dia gak hargain kamu dia yang malah gak dihargain sama orang nantinya kita lanjut ke tarotnya dulu ya sebentar oh gak dia ada oh ini dia gak hilang deh salah naruh aku ketemu-ketemu nah kita ke karmanya dulu ya karma apa yang dia dapatkan disini pertama oke ini masih dikasih ujian nih bisnis ya ini banyak dari mereka yang memang punya bisnis punya kerjaan yang kayaknya maju banget tapi 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 itu cuman lewat sementara lewat doang masuk langsung lewat lagi abis sama perempuannya abis sama hal-hal yang apa sih menurut dia memang membangun dia punya usaha untuk beberapa saat memang berhasil sih ya untuk beberapa saat untuk memang berhasil ini kayaknya perempuan lebih dari satu nih orang king of cups the empress ini masih bagus-bagus nih patch of swords oh oke karmanya tuh bisa datang dari anaknya juga loh ini amit-amit sih tapi kayaknya dia punya anak lagi ya luar kamu sama dia nih the empress aduh kasihan deh soalnya jatuhnya nih bisa karmanya bisa turun ke ayahnya ke ibunya atau ke anaknya juga disini nah kan mulai jelek nih kartunya two of coins the hangman iya jelas dia akan membalik karmanya nanti salah satunya juga dia mungkin kena hukum ya kena hukuman hukumnya tuh maksudnya beneran kena hukum kena mungkin masuk penjara atau persidangan dia nanti akan kewalahan karena duit yang dia punya itu udah gak cukup dia bisa jatuh sakit juga disini nah ini kayak kesempatan terakhir yang Tuhan kasih ke dia gitu loh dengan sakit ini apakah kamu sadar soalnya dia merasa bahwa hidup gue baik-baik aja tanpa gue rasa bersalah wah sombong sekali anda sombong sekali sombong sekali ini orang banyak loh yang jadi gagal ini usahanya kenapa sih ini orang kayak gini ini orang pede banget dia narsis gak sih ini orang pede banget dia merasa kayak wuhh lancar-lancar aja nih tapi yang dia punya nih itu tuh kayak cuman sementara doang gitu loh gak sesuatu yang dia punya abadi dan dia gak sadar akan itu ini orang gampang terpengaruhi sama orang-orang sekelilingnya ya dengan kartu influence disini gampang banget dipengaruhi mungkin tadinya waktu kamu awal kenal sama dia dia gak kayak gini cuman orangnya prinsipnya gak gitu terlalu kuat ya terlalu dipenuhi dengan nikmat duniawi nih orang nih astaga 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 coba kita lihat lagi ini karma apa yang akan terjadi ke dia nih lancar-lancar ya berat-berat energi berat pertama kita dapet grasshopper situation in the balance that require careful handling dia ini memang kayak juggling gitu loh hidup tuh gak tenang beneran deh hidup gak tenang karena dia harus mikirin hari ini makan apa besok makan apa gitu loh gak bisa tenang untuk 10 hari ke depan misalnya dan perlu perhatian dia penuh ya someone new is entering your life ada seorang yang baru datang kehidupan dia dan aku rasa ini bukan orang yang bagus juga sih light dia ini banyak banget ini dia tuh tinggalnya atau kerjaan atau lingkungannya tuh sejelek apa sih segampang itu dia terpengaruh sama orang-orang sekelilingnya yang bikin dia sebejat ini juga karena orang-orang sekeliling dia sih temen dia gitu ih liat kamu dapet kartu elephant dua kali ya ini ya kalau dia gak segera sadar dengan kesalahan dia ini beneran deh mental dia bakal terganggu bakal jatuh dan perjalanan tuh lama banget harus sakit mental dulu harus sakit fisik dulu kalau dia gak sadar-sadar kalau dia gak apa sih ini bahasanya gak jadi bijak gitu loh gak tumbuh-tumbuh lalu the bull do not pack down from opposition show strength and fortitude nah karma dia lainnya ya yang akan dia dapetin tuh kayaknya hidup tuh keras banget buat dia tuh kayak bener-bener harus siap-siap kapanpun harus melek harus siap bertarung itu mana nyaman sih ya gak ya gak ya gak kayak gitu loh karmanya uh baterai ku sampe tinggal sedikit sebentar sebentar-sebentar kita liat lagi ya karma lainnya nih yang dia dapetin kayak gak mantep ya karmanya ya maunya tuh dia mati atau gimana sih kalian kok kayaknya gak puas banget lihat sama hasil bacaan karmanya ini sih yang kelihatan coba kita liat nih karma lagi ya buat dia karma dia apa nih karma buruk sih sebenarnya liat sih dia attributenya addiction to self pity dia akan selalu ngerasa jadi korban disini dan dia selalu kayak ngerasa apa ya gak berhenti-berhentinya kayaknya dia ngasihkan dirinya sendiri sih iya ini jeleknya dia sih nih dia merasa kalau dia ini gak salah dia punya alasan untuk semuanya ini gitu loh dia selalu punya alasan untuk menerima bahwa ya memang gue begini orangnya lalu ini ya aduh ini orang ini orang narsis banget sih narsis banget gak sih ini orang yang lagi kamu pikirin sekarang ini yang jahat sama kamu narsis ngerasa pangeran ya ngerasa situ cakep ya walaupun mungkin kenyataannya cakep ya cuma dia ngerasa ya gue ini nih powerful gue disukain sama banyak orang gue ganteng gue cakep gue ada duit jadi abusive dengan powernya dia i think that's all sih nah sekarang kita ke kalian aja ya sebenarnya apa sih yang kalian bisa lakukan dari sini gitu aku sih maunya kalian gak terlalu mikir nih orang karena karma itu pasti akan berjalan dan akan bekerja dengan sendirinya ya jangan sampai kamu terlalu fokus dengan balas dendam atau dengan apa ya rasa benci soalnya bisa bikin kalian sakit juga iya nih kalian ragu ya apakah Tuhan akan mendengarkan doa kalian akan membalaskan kesedihan kalian yang kalian lakukan sekarang yang bisa kalian lakukan sekarang adalah menerima mungkin kalau kalian merasa yaudah gue aja yang langsung bayar karmanya langsung yang apa sih gue yang akan jadi karmanya langsung ya gak apa-apa silahkan 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 itu keputusan kalian pada akhirnya tapi akan langkah lebih baiknya jangan membuat karma itu terus berbalik ke kalian gitu loh walaupun ada penyesalan ya aku tau sih mungkin kalian menyesal karena mungkin kalian pernah buat salah juga sama mereka dan itu menjadikan apa ya dijadikan alasan sama mereka untuk melakukan hal-hal yang gak baik buat kamu tapi ya harusnya gak gitu juga kali kayaknya dia berlebihan banget ya apalagi misalnya kamu udah minta maaf juga disini tidak usah sesali apa yang sudah kamu lakukan yang penting kamu sadar dan tidak mengulangi dan juga udah istilahnya merusaha untuk memperbaiki keadaan minta maaf itu udah yang terbaik deh orang ini sama sekali deh minta maaf aja enggak gitu minta maaf pun bilang ulang gitu kan aku rasa sebaiknya kamu menerima yang sudah terjadi jangan salahin diri kamu terus-terusan dan lanjutkan hidup kamu biarkan nanti tau-tau kamu dapat kabar orang ini gimana-gimana kan jadi tinggal dirayain tinggal dirayain kesulitan dia ya ampun ada keinginan kayak gitu ya I think that's all for me I think that's all for me ya udah cukup kita baca ini kesedihan apa yang dia punya gak akan sampai mati sih kalau memang itu yang kalian harapkan ya kita doain semoga dia sadar deh kalau memang kamu masih sayang sama dia ya rasanya apa ya complicated sih aku ngerti sih kayak kamu sayang sama nih orang tapi nih orang juga ngaur sama kamu doain aja semoga dia sadar deh soalnya karma dia itu datangnya dalam bentuk hal baik dan ini adalah kesempatan untuk dia memperbaiki diri tapi kalau nyatanya dia gak sadar-sadar sih ya beneran udah gak ada kesempatan kedua lagi nanti gitu loh ya sudah kita akhiris aja sampai sini ya kok sedih jatuhnya ini bacaan yaudah ya I think that's all for me kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku adeksa tarot jangan lupa ikutan giveaway-nya di follow dulu aja Instagram aku nanti akan aku mengumumin di sana terus yeah I think that's all for me thank you for letting me read for you see you in the next videos bye stay safe love you bye selamat menikmati